Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back to my channel kali ini kita bakal custom ROM di Xiaomi Redmi Redmi 3 Pro seperti biasa rum yang kita gunakan kali ini menggunakan ROM RO OS ya di Android 10 sebelum masuk ke video tutorialnya kita dengarkan intronya dulu guys Hai selamat menonton terima kasih yang udah nonton yang masih standby jangan lupa stick jangan lupa like dan subscribe kita masuk ke video tutorialnya Hai seperti biasa kita tekan tombol power dan volume up masuk ke menu recovery guys saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan yang udah like ya Ayo kita langsung eksekusi aja Hai jelvic cc sistem data ini kita langsung install ROM ya Ayo kita cari Hai sentara OS itu foldernya aja ya kalau nama file-nya ini Ayo kita sweep versi Androidnya 10 ya Hai ini rupiah update tahun 2020 bulan 6-5 Ayo kita tunggu prosesnya buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari hari ada channel ya Ayo buat yang udah subscribe thanks banget udah Hai dukung channel ini Ayo kita web chestnya Hai mesin sudah selesai kita install gapps nya guys gapps-nya gapps-nya udah terinstal Hai nanti bakal kita install bagi nya hai 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 Ayo kita tunggu prosesnya di Oke untuk pemberitahuan buat teman-teman semua jika kalian ingin install custom dalam rum ini kalian harus memastikan baterai di atas 50% agar baterai instalasi rumnya tidak error yang tidak mengalami error Hai ya kita sweep lagi Hai balik kita dari magisk guys magisk versi 21 jadi kita kita install magisk yang versi 21 aja nggak apa-apa Hai kita tunggu prosesnya guys dan classic don't guys bisa kita cacet hapus cacet lagi Oke kita back Hai lalu kita reboot sistem dari buat sistem dan kita tunggu proses penginstalan ROM di dalam HP ini prosesnya cukup lama sekitar 5-8 jadi di video kali ini nanti kita bakal skip videonya atau kita cepatkan durasinya sedikit oke ternyata lebih cepat dari yang kita perkirakan handphone sudah voting dan tinggal kita tunggu masuk ke menu awal jadi buat teman-teman yang mau nanti saya tantungkan jangan lupa berikan kritik dan saran apabila video ini kurang bermanfaat buat teman-teman kita bangun bersama channel ini agar selalu bermanfaat buat teman-teman semua oke kita tunggu masuk voting ke menu awal oke guys sudah ready di pemilihan bahasa jadi kesimpulannya kita sudah sukses untuk menginstal custom room RO OS di Xiaomi Redmi Note 3 Pro jadi kita atur dulu kita atur dulu bahasa dan kita masuk ke menu beranda guys seperti biasa kita klik mulai untuk room reviewnya nanti kita bakal bikinkan di next video guys mungkin video kali ini kita cukup sampai disini dulu kita masuk ke menu beranda dulu dan setelah itu kita selesai ya apakah dia support first unlock atau enggak dan freezer printnya gimana kameranya gimana nanti bakal saya buatkan di next video guys ini Androidnya sudah support Android 10 ya kita cek di pengaturan oke info telepon dan primer information Androidnya 10 guys oke untuk room reviewnya kita bakal di next video guys kita bikinkan tunggu video selanjutnya ya buat teman-teman yang udah nonton thanks banget and thanks for watching and see you next time see you next video guys bye-bye